Nah, dalam kesalahan itu kan kalimat terbagi tiga Nah, ada isim Isim, ada fiil Dan ada huruf, harf Fiil, ini ada memiliki beberapa tanda, ciri atau alamat Satu, cirinya adalah bisa dimasuki atau diletakkan kot Yang kedua, bisa diletakkan sebelumnya huruf sin Lalu yang ketiga, bisa dimasuki saufa Lalu yang keempat adalah Ta, taknis Ta, taknis Nah, kot ini misalnya contoh Misalnya kayak di Al-Quran, kot disami Allah Itu, saufa Kayak saya kulus sufaha Jadi, yakulunya itu fiil Saufa 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 astagfirullah Ta, taknis Itu kayak Yang di Surah Al-Qasya Misalnya Afalah Yanzuru Nailal-Ibili Kaifah Khulikot Kaifah Khulikot Nah, khulikot Nah, ini ta, taknisnya Kalau ini dalam Mas Banjar itu tak jokong Ta, taknis Wa'ilis 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 Sama Kaifah Rufi'at Rufi'at Itu fiil Karena ada ta, taknis Wa'ilal-Jibali Kaifah Nusibat Itu fiil Wa'ilal-Ardi Kaifah Sutihad Itu juga fiil Nah, itu adalah Tanda-tanda fiil Bagaimana kita mengenal fiil